Mark Locke tampil apik, skor 1-0 mewarnai pertandingan semifinal Timnas Indonesia U23 versus Thailand. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas U23 Indonesia Asuhan Sintayung melawan Timnas Thailand Asuhan Mana Polking pada semifinal SEA Games 2021 di Stadion Tianturwong Vietnam, Kamis 19 Mei 2022. Setelah bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0 pada babak pertama, Timnas U23 Indonesia meningkatkan tekanan untuk memenangi semifinal SEA Games 2021. Namun tim gajah perang mendapat peluang lebih dulu pada menit ke-48, beruntung sepakan ekanitkanya tidak akurat mengarah ke gawang. Timnas U23 Indonesia lebih banyak tertekan pada awal babak pertama. Penyelesaian akhir yang kurang apik membuat Thailand masih menghadapi kebentuan. Tim Garuda Muda banyak melakukan pelanggaran di depan kotak penalti, hal itu memberikan peluang untuk pasukan Thailand. Serangan balik yang diandalkan Indonesia untuk membongkar pertahanan Thailand sempat mendapat beberapa peluang, namun belum bisa dimanfaatkan menjadi gol. Masuknya dua pemain, Sadil Ramdhani dan Syaharian Abimanyu, membuat serangan Indonesia mulai berbahaya. Kerja sama Sadil Ramdhani dan Syaharian Abimanyu nyaris berbuah gol bunuh diri Thailand pada menit ke-77. Dalam tempoh lima menit kemudian, Indonesia gantian mengurung perahanan Thailand. Keeper tim negeri gajah perang, Kawin Tam Chhat Canan, masih bisa menggagalkan gempuran Indonesia. Luang emas didapatkan Indonesia pada menit ke-86, akselerasi Egy Molona Fikri menembus kotak penalti, sayang sepakan ex-pemain Lechia Jidansi itu masih bisa dihinakan Kawin. Di penghujung waktu normal, Indonesia dan Thailand sama-sama mengerahkan kemampuan terbaik, namun hingga wasit menu fluid panjang, skor imbang 0-0 tak berubah. Dengan hasil ini, pertandingan Indonesia versus Thailand harus dilanjutkan ke babak tambahan. Pada babak pertama ekstra time, Timnas Indonesia U23 harus kebobolan dari gol pemain Thailand Weratep Poman. Gol Weratep Poman pada menit ke-95 membuat Gorona Muda tertinggal 0-1 atas Thailand. Berkat hasil tersebut, akhirnya Timnas Thailand mampu memenangkan pertandingan skor 1-0 untuk kemenangan Thailand dan berhak melaju ke fase berikutnya. Bagaimana menurut kalian, terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!